Mantan Kepala Desa Cabayan Kabupaten Madiun Andi Wibowo-Kusumo difonis 6 tahun penjara dan denda uang sebesar 200 juta rupiah lantaran terbukti menyalahgunakan uang hasil pengelolaan tanah kas desa sejak 2016 hingga 2019 yang mengakibatkan kerugian negara mencapai 1,2 miliar rupiah. Terpidana kasus korupsi pengelolaan tanah kas desa Desa Cabayan Kecamatan Sawan Kabupaten Madiun Andi Wibowo-Kusumo di gelandang dari rutan Kejati Jawa Timur ke ruang pidana khusus kejari Kabupaten Madiun. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya telah menjatuhi fondis bersalah terhadap mantan Kades Cabayan tersebut pekan lalu. Pasalnya dari hasil persidangan, Andi terbukti melakukan tindak pidana korupsi pengelolaan tanah kas desa sejak tahun 2016 hingga tahun 2019. Akibat perbuatannya, negara mengalami kerugian mencapai 1,2 miliar rupiah. Kasih Pitsus Kejari Kabupaten Madiun Purning Daunoputro menjelaskan, eksekusi terpidana untuk dipindahkan dari Tahanan Kejati Jawa Timur ke lapas kelas 1 Amadiun untuk menjalani masa hukuman 6 tahun penjara dan denda uang sebesar 200 juta rupiah serta uang pengganti sebesar 692 juta 150 ribu rupiah sesuai amar putusan Majelis Hakim. Kita telah laksanakan eksekusi badan terpidana korupsi di desa Cabayan, eks kepala desa Cabayan. Tadi kita laksanakan eksekusi ke Lapas Madiun. Dari mana? Kami pindahkan dari rutan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur ke Lapas Madiun. Hasil putusannya pidana 6 tahun, subsidir 2 tahun, kemudian penggantinya sekitar 600 juta apabila tidak bisa mengganti akan disita harta kekayaan atau dapat diganti dengan pidana subsidir. Kasus korupsi ini terungkap setelah pihak kepolisian mendapatkan informasi tentang adanya penyalahgunaan dana tanah kasu desa di desa Cabayan. Modusnya Andi menyelewengkan dana kasu desa untuk kepentingan pribadi. Tanah kasu desa disewakan ke orang, namun uang sewanya tidak disetor ke kasu desa.